Kementerian Pertanian siap menyeluruhkan benih padi guna mengganti lahan persawahan yang rusak akibat bencana alam. Menteri Pertanian Suswono menjelaskan hingga kini cadangan benih padi mencapai 13.400 ton dan siap diseluruhkan kepada petani yang mengalami gagal panen. Suswono menjelaskan hingga kini pihaknya belum memperoleh angka pasti luas persawahan yang rusak akibat bencana. Namun luas lahan yang mengalami gagal panen kurang dari 1% dari total produksi. Menurut Suswono bencana alam yang melanda sejumlah wilayah belum menangguh produksi beras nasional. Selain itu untuk menanggulangi dampak banjir terhadap persawahan. Kementerian Pertanian telah menyiapkan dana cadangan pangan untuk pupuk dan benih sebesar 500 miliar rupiah. Sementara itu Direktur Utama Perumbulok Sutarto Alimuso menjelaskan hingga kini pihaknya telah menyalurkan 720 ton beras bagi korban bencana di Sinabung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Kalau misalnya nanti ada data kemudian diverifikasi dan fakta memang membutuhkan penanaman kembali, ya nanti kami tinggal keluarkan cadangan benih nasional itu ya. Nah jadi itu yang kita keluarkan. Jadi nanti bulan akhir Februari, Maret, April ini kan produksi meningkat. Nah waktu itulah kita beli banyak-banyak sebanyak-banyaknya lagi. Sekarang ke kanan.